Proyek tol Jogja Sulu di perbatasan antara Jawa Tengah dan daerah istimewa Jogjakarta akhirnya kini sudah mulai tahap pengecoran pengerjaannya terus dikebut dan ditargetkan sampai akhir tahun ini bisa sampai ke Purwamartani di wilayah Kabupaten Klaten tanah uruknya sudah cukup tinggi dan mulai dilakukan pengecoran sedangkan di wilayah Jogjakarta tepatnya di Kelurahan Taman Martani masih dilakukan proses pengadatan tanah nah penasaran perkembangan terbaru di ruas ini? maka ikuti terus Video Rata TV kali ini sampai paripurna tak lupa pula saya selalu berdoa untuk sedulur semua semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan serta dilimpahkan rezeki yang barokah pokokai orang mandek senajan denggul westredeg ayo cintai negeri kita sendiri kita melintas di jalan Kikis Tas Gombang tepatnya di sebelah kanan masuk di Kelurahan Taman Martani Kapanewan Kalasan, Kabupaten Seleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan di sebelah kiri adalah Kelurahan Kokosan Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah saat ini sedang berlangsung pembangunan box underpass di jalan ini sehingga lalu lintas dialihkan melalui jalan di sampingnya terlebih dahulu box underpass tersebut direncanakan untuk perlintasan kendaraan di bawah jalan tol yang akan dibangun di wilayah ini Oh ya sedulur, sebelum melanjutkan videonya, saya selalu mengingatkan kepada sedulur semua, apabila sedulur melakukan perjalanan jauh alangkah baiknya untuk mengecek kendaraan terlebih dahulu video ini terselenggara berkat kerjasama dengan oli top one yang 1% sintetik, ekstra nyaman, dijamin tarikan lebih anteng Di wilayah Cucakarta, pengerjaan proyek tol Cucasulo mencakup pemadatan tanah dan pembuatan box glover Pemadatan tanah sedang berlangsung di Kelurahan Taman Martani memastikan dasar yang stabil untuk konstruksi jalan tol Selain itu, pembuatan box glover juga sedang dilakukan yang akan berfungsi sebagai saluran drainase di bawah jalan tol memastikan aliran air yang lancar dan mencegah terjadinya banjir Proyek tol Cucasulo terus berjalan dengan cepat namun keindahan pemandangan di sekitar tetap terjaga meskipun pembangunan bersalahan intensif area di sekitar proyek tetap menampilkan keasirian alamnya dengan pemandangan hijau yang masih terlihat di sepanjang jalan Nah sejulur, di sekitar wilayah kokosan perambanan, proses pengecoran sedang berlangsung Hal ini menunjukkan kemajuan dalam proyek tol Cucasulo ini yang sedang dikerjakan dengan tekun untuk memenuhi target pencapaian hingga akhir tahun ini para pekerja sedang aktif melakukan tahap pengecoran dengan menggunakan truk molen untuk menurunkan bahancor proses ini merupakan bagian penting dalam pembangunan jalan tol memastikan fondasi yang kuat dan tahan lama untuk alu lintas kendaraan di masa depan aktivitas seperti ini menunjukkan komitmen dan kerja keras tim konstruksi dalam memajukan proyektor Cucasulo di perbatasan antara Jawa Tengah dan daerah istimewa Cucakarta ini meskipun sebagian masih dalam proses pengerjaan cor LC namun pekerjaan langsung dilanjutkan dengan pembuatan corigit seperti yang terlihat di sisi kanan pekerjaan corigit sudah selesai dilakukan proses ini menunjukkan efisiensi dalam proyek tol di mana tahapan-tahapan berbeda dari pembangunan jalan tol dapat dilaksanakan secara paralel untuk mempercepat kemajuan konstruksi hal ini juga mencerminkan keterampilan dan pengalaman tim pelaksana dalam mengelola proyek infrastruktur yang kompleks seperti ini selamat menikmati proyek ini terus berjalan beriringan dengan pekerjaan di wilayah Kepupaten Klaten di mana tanah buruk telah mencapai ketinggian yang cukup dan pengecoran sudah dimulai sedangkan di wilayah Cucakarta sudah masuk di tahap pemadatan tanah dengan target mencapai Puromartani hingga akhir tahun ini pengerjaan terus dikebut untuk memenuhi tengkat waktu proyek tol Jogja Solo diharapkan dapat meningkatkan konektivitas mempercepat mobilitas antara Jawa Tengah dan Yogyakarta serta memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal terima kasih telah menonton! Kementerian PUPR menjelaskan Kementerian PUPR menjelaskan bahwa untuk proyek strategis nasional tol Solo Yogyakarta di tahun 2024 diharapkan sudah dapat dimanfaatkan masyarakat sampai dengan Puromartani karena tol ini sangat ditunggu oleh masyarakat terutama karena tingginya jumlah kendaraan yang melewati jalan raya Solo Yogyakarta setiap harinya Terima kasih telah menonton! Sedulur Saya selalu mengingatkan kepada sedulur semua apabila sedulur melakukan perjalanan jauh alangkah baiknya untuk mengecek kendaraan terlebih dahulu dan jangan lupa untuk rutin mengganti oli mesin kendaraan dengan oli top one yang 100% sintetik ekstra nyaman dijamin terikan lebih enteng Pengawasan dan koordinasi proyek dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa setiap aspek pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana dan meminimalisir dampak lingkungan Komunikasi dengan masyarakat setempat juga tetap terjaga untuk memastikan bahwa pembangunan ini memberikan manfaat yang seimbang terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Poyas Dulur Poyas Dulur Jalan Gekis Taskombang artinya mengikis atau memisahkan antara provinsi daerah istimewa Yogyakarta dengan Jawa Tengah Pemandangan indah Gunung Merapi juga dapat terlihat Selama melewati jalan ini Apabila cuaca sedang cerah Sedulur, inilah perkembangan Tentu Zasulu Di perbatasan antara Jawa Tengah dan daerah istimewa Cucyakarta Cukup sekian dulu Bersama Pramugara Ciperdana Sampai jumpa Terima kasih top 1 sudah mendukung video ini Terima kasih telah menonton